Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, amin. Teman-teman sehat, gue juga sehat, amin. Oke, kita lanjut lagi belajarlah rafaelnya. Di video sebelumnya kita udah belajar untuk instalasi dan untuk routing ya. Dan kita sudah coba belajar juga untuk templating blade. Nah, di sini kita akan coba integrasi admin template. Karena biar lebih enak dan lebih cepat ya, kita belajarnya kita coba pakai template. Nah, di sini kali ini gue coba pakai template stisla. Jadi ini bikinan anak bangsa ya, salah satu dari teman kita, IT. Teman-teman kunjungin aja situsnya, ini langsung ke githubnya aja ya, stisla. Kemudian teman-teman scroll. Kemudian untuk downloadnya, teman-teman klik ini ya. Nah, setelah berhasil, nanti teman-teman akan dapat file yang namanya ini. Stisla 2.2 ya. Kemudian di ekstrak aja teman-teman. Nah, di sini yang kita butuhin file asetnya. Nah, ini. Oke. Teman-teman, setelah teman-teman ekstrak, teman-teman lari ke sini ya. Mau lari, mau jalan, mungkin bisa sih. Jadi teman-teman masuk ke sini, lari aja ke folder disk. Kemudian masuk ke sini, ke aset. Ini kalau masuk, kalau bisa tuh ketok pintu dulu ya. Jadi biar dikasih masuk. Nah, copy ke sini ya. Ini kebetulan gue udah copy ya. Nah, kalau udah copy. Udah di copy. Kemudian kita buka aja masuk ke codingannya. Oke. Nah, jadi. Teman-teman boleh buka blank page-nya yang ada di template tadi ya. Jadi gini. Gue close-closein dulu deh. Ini kan terakhir ya. Terakhir kita sampai sini nih. Sampai sini ya kita ya, terakhir. Kita udah bikin ubah-ubah pake templating engine blade-nya ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita. Sini kan ada contoh. Jadi biar nggak terlalu banyak yang kita buang. Kita ambil sampelnya yang dari blank page-nya. Jadi kita buka aja di sini buat contekan. Oke. Nah, ini. Kita copy aja semua. Di. Template master kita. Di master.blet.php. Yang teman-teman ya. Di sini. Yang teman-teman masuk ke views. Layouts. Di sini file-nya ya. Kalau yang baru ngikutin video ini. Usahanya ngikutin dari awal. Jadi biar nyambung ya. Isalah. Sorry. Kita belum copy. Kita copy. Kita paste aja di sini semuanya. Coba kita simpan ya. Gue gedein. Kita sembunyi aja dulu. Oke. Ini ya. Ini blank page-nya yang template. Coba kalau kita refresh. Nah. Jadi. Ini kita udah install nih ke project Laravel kita. Kalau kita lihat ya. Ini kita akan pecah-pecah. Untuk template master-nya ini. Misal ya. Untuk komponen navigasi ini. Jadi kita pecah. Ini juga ada komponen header. Jadi kita pecah. Biar nggak selalu panjang ini ya. Kita coba kita lihat. Search element. Not call as read. Oh ini header ya. Navbar right. Main sidebar. Oke. Nah ini sidebar ya. Kita bikin file aja di sini. Kita kasih nama sidebar. Blade.php. Nah jadi kalau di video sebelumnya kan kita extend template kita ya. Kita belum nyobain. Kita untuk include file dari. Dari. File lain ke dalam master template kita. gitu ya. Jadi misalkan untuk sidebar-nya ini kita pisah di sini. Kita buat di file terpisah ya. Gini. Kemudian ini kita untuk manggil dia. Kalau di php kan kita biasanya include ya. Include gitu kan. Nama file-nya dimana gitu kan. Sidebar.php gitu ya. Nah kalau untuk di blade. Kita sebutnya blade aja ya. Ada yang namanya include juga. Tapi pakai add gini ya. Ini kan blade ya. Nah kita tinggal panggil nama filenya. Kita kan tadi buat di dalam folder lagi. Layout. Titik. Side. Sidebar. Jadi gini. Jadi kita akan meng-include file yang ada di layout. Dengan nama filenya sidebar. Gitu ya. Tidak lebih kayak gitu. Coba kalau kita refresh. Layout sidebar. Ini kita belum simpan. Coba kita simpan. Refresh. Nah hampir lagi ya sidebar-nya ya. Sekarang kita pisahin untuk yang bagian header-nya. Bagian header kayaknya. Kayaknya si ini. Coba kita cut ya. Atau kita jadikan satu aja. Ini nav. Ini search element. Search element itu. Search element cuma ini ya. Kita ambil sepaket deh ya. Sepaket ini. Jadi di nav ini yang kita pisah. Ini kita input lagi. Ini dengan nama header ya. Kita asumsiin ini header. Ini header ya. Kita buat file lagi di layout dengan nama header. header header. Header dot blade dot php. Oke. Kita paste di sini. Simpan. Kita refresh. Nggak ada perubahan. Kalau kita simpan gini. Kan hilangnya header-nya. Kalau kita hilangin remarknya harusnya. Header. Oh salah ya. Lay out. Titik header. Jadi untuk di Laravel ini bisa aja kita menggunanya dengan pakai titik atau pakai slash. Nah sama aja ya. Ini biasa agak kita pakai titik aja di sini kali ini. Oke gitu. Kemudian untuk main kontennya. Ini kan nanti. Blank page. Ini header-nya ya. Header-nya kita biarin aja ya. Kita ambil di bagian section body-nya aja. Kita coba lihat yang ada isinya ya. Main konten. Oke. Main konten. Coba kita buka deh ya. Buka. Ini form kan komponennya kayak gini. Jadi kan ada ini sama ini ya. Ini standarnya ya. Jadi ini kita taruh aja di. Di apa. Di master template-nya. Nah itu. Itu. Bridge cam-nya. Ini biarin. Jadi. Ini kita biarin nih. Section. Class. Section header. Oke. Misalnya kita. Jadi kita pakai yang itu. Oke. Salah. Salah. Kita salah. Harusnya kita di sini. Section header. Oke. Paste. Jadi misalkan. Section header-nya gak apa-apa. Kita taruh di master template kita ya. Master layout lah istilahnya. Ini di class section body-nya. Kita biarin aja ya. Atau. Kita bawa aja ya. Jadi biar. Nanti api ya. Kita bungkus. Elemen content kita. Jadi ini kita buang gitu. Kita buang. Kita cut aja gini. Kita. Masih ingat ya. Kita pakai yield kan kemarin. Yield disini kita kasih nama content aja. Oke. Disini. Contennya. Jadi. Kita ganti. Coba kita. Bikin kayak gini aja ya. Habisnya kan di. Disini jadi ada. Eh ini ya. Link-link ini. Coba ya. Kita simpan. Nah. Ini ada. Oke. Udah berhasil. Udah berhasil terhubung ke view-nya disini. Ini kita buang. Oke. Ini untuk urusan konten. Untuk nampungnya. Kita bikin kayak gini aja. Untuk footer. Karena gak terlalu panjang. Ini kita biarin. Nah disini script-nya. Kita bikin. Disini. Yield ya. Atau jangan yield ya. Kita pakai. Kemarin pakai stack ya. Ini. Page script. Page script. Oke. Ini buat nampung script yang khusus. Halaman. Tertentu ya. Jadi kan gak semua halaman itu. Akan sama ya. Untuk komposisi javascript yang dipakai. Jadi biar gak berat. Jadi memang kalau. Dasar yang kita pakai ini kan ini ya. Nanti ada kalanya kan. Kita akan butuh javascript yang beda. Untuk di halaman tertentu. Gitu ya. Jadi kita tampung disini. Nah kalau misalkan kita ada butuh untuk. Naruh script sebelum ini ya. Sebelum apa namanya. Sebelum javascript yang dibutuhin untuk semua halaman. Coba kita siapin aja disini. Stack. T4 script gitu ya. QS lah ya. Karena kan ini bisa lebih dari satu ya. Oke. Kayak gini. Kita refresh. Ini gak ada perubahan. Oke. Kemudian. Untuk di title nya. Ini kita pakai yield lagi. Oke. Ini kita kasih nama title. Disini kita tambahin. Kita akan masukkan. Nama aplikasi kita. Config.app.name Kita akan ngambil. Nama app kita. Ini kan kemarin dari sini ya. Teman-teman ya. App.name itu dari sini. Ini project pertama. Ya kan. Nanti kalau kita mau ubah ya tinggal kita ubah disini. Oke. Kemudian. Kita. Disini. Kita pakai stack juga disini. Style. Page style gitu ya. Si nama page style. Seperti ya. Kalau ini kan page script. Yang kalau untuk style. Kita taruh di page style. Kalau untuk styling. Kita satu aja deh. Kita gak perlu. Mau ditaruh di atas atau di bawah. Kita bikin ini aja. Kalau. Misalnya. Untuk page tertentu. Ada style khusus. Kita akan tampung disini. Oke. Sip. Misalnya kita mau isi. Apa nih. Ini. Isi. Isi. Refresh. Oke. Sip ya. Kita balik lagi ke master. Ini udah cukup lah ya. Untuk master layout kita. Dan integrasikan. Template. Admin template. Ini. Kita udah berhasil. Oke. Jadi. Untuk video kali ini. Sampai sini dulu. Nah. Nanti kita akan. Buat. Routing ya. Untuk halaman. Kita coba. Buat. Cruise sederhana nanti. Jadi. Nanti ini kita sederhanakan lagi. Atau ini. Kita mulai ya. Di bagian sidebar. Ini yang. Kita. Gak butuhkan. Coba kita. Remake dulu aja. Gak kita hilangin ya. Kita ambil. Blank page. Mana blank page. Ini aktif. Sampai sini. Kita remake ya. Oke. Kita segini aja dulu. Oke. Gitu aja teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Yang udah nonton. Gak pamit diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Stay tune terus. Terima kasih.